Intro Ada kembali bersama Liputanam daerah Jawa Timur Saudara warga kejamatan Kademangan Kabupaten Blitar digemparkan dengan penemuan mayat laki-laki mengambang di aliran sungai Mayat tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh anak-anak saat berangkat ke sekolah Beginilah kondisi mayat berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan warga di aliran sungai Lodo Agung Desa Pelosorejo, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Kamis Pagi Saat pertama kali ditemukan, kondisi mayat mengambang di sungai dan hanya memakai celana pendek Tim Inavis Polres Blitar dibantu warga mengevakuasinya Kejadian itu pertama kali diketahui oleh anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah Warga kemudian melapor ke perangkat desa dan polisi Setelah dipinggirkan di pematang sungai atau di tepi sungai Kemudian Pak Bopi tersebut menghubungi Polsek Lodo Barat dan pihak identifikasi yang saat ini menangani Identitas belum diketahui? Belum diketahui, Mr. Ek Ini kemungkinan tapi bukan warga sini ya? Kami tidak bisa menyampaikan, karena dari sekian masyarakat yang melihat ini tidak ada yang mengenali Jenasa pria yang belum diketahui identitasnya ini dibawa ke rumah sakit Ngudi Waluyo untuk diotopsi Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban Polisi juga mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga Nur Ramadan melaporkan dari Blitar Saudara siswi kelas 2 SD di Gresik yang ditusuk matanya hingga buta Menjalani pemeriksaan di rumah sakit PHC Surabaya untuk mengetahui lebih detil kondisi matanya Polisi sudah memeriksa korban dan memanggil sejumlah saksi untuk menyelidiki tuntas kasus ini SAH siswa kelas 2 SD negeri di Gresik menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit PHC Surabaya Rabu Siang Didampingi orang tua langsung masuk ke ruang pemeriksaan Menurut spesialis radiologi RSPAC Dr. Laylatul Mu'miroh Pemeriksaan MRI itu atas permintaan RSUD Ibnu Sina Gresik tempat korban dirawat Agar bisa lebih detail Memeriksa bagian kepala, mata, serta beberapa organ lain RSPAC memberikan hasil pemeriksaan langsung ke RSUD Ibnu Sina dan enggan memberikan komentar kepada media Data-data yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter mata yang di Ibnu Sina Dan pemeriksaan permasa sebelumnya kita jadikan sebagai bahan pertimbangan Pada saat kita memilihat hasil dari MRI-nya Tapi mohon maaf untuk hasil MRI-nya kita tidak bisa menyarankan kepada Anda semua Karena mereka yang memiliki Jadi kerahasiaan medis dari pasien harus kami jaga dengan berusia Sementara Polres Gresik sudah memeriksa korban dan akan memeriksa sejumlah saksi lainnya Dalam kasus dugaan penganiayaan itu Saksi yang diperiksa antara lain guru dan teman korban Kakak kelasnya serta saksi lain dari pihak di luar sekolah Wasah hukum korban berharap kasus ini segera dilusut tuntas Dan meminta tidak ada pihak yang berusaha menghalangi penyelidikan polisi Terkait penyelidikan yang bukan tindak pidana kekerasan anak yang ada di SD Randu Padangan ini Sudah kami lakukan, kami sudah memeriksa beberapa saksi termasuk teman korban Sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah di lapangan Terkait psikologi dan hasil klinis nanti akan disampaikan lebih lanjut lewat undangan resmi Sudah ada penetapan saya? Ini masih dalam menyelidikan, belum ada petunjol lainnya Saksinya siapa saja yang dibanggil? Saksinya teman sekolahnya, gurus kelasnya dan orang tuanya Kondisi korban sekarang sudah baik-baik saja insya Allah Lagi rapat jalan di rumah sakit PHC Siswi kelas 2 SD Negeri Kabupaten Gresik Ditusuk matanya oleh anak yang diduga kakak kelasnya Menurut orang tua korban, peristiwa terjadi Karena anaknya tidak memberikan uang saat dipalah Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya Saudara setelah ditutup 2 pekan lebih akibat kebakaran di Lereng dan Padang Savana Pintu masuk menuju kawasan wisata Gunung Bromo di 4 titik dibuka kembali Pelaku wisata mulai beraktivitas melayani pengunjung meski belum seramai sebelumnya Aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo lewat pintu masuk utama di Cemerolawang Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo mulai dibuka kembali Sejumlah kendaraan sudah diperbolehkan masuk dan loket juga dibuka bagi wisatawan Dibukanya kembali pintu masuk ke kawasan Gunung Bromo Juga ditandai dengan aktivitas angkutan khas Seperti ojek kuda dan jeep yang berlalu lalang di lautan pasir Sekitar Pura Agung Poten serta kawasan pasir berbisik Selain itu pintu masuk Cemerolawang Probolinggo Tiga pintu masuk lainnya Sendura Lumajang, Tumpang Malang dan Tosari Pasuruan juga dibuka Para pelaku wisata senang, kawasan wisata Bromo dibuka kembali Meski belum seramai biasanya Alhamdulillah setelah pembukaan tadi pagi ini Kita sebagai jasa jik wisata Bromo Itu sudah mulai, mulai ditelepon lagi sama pihak travel Dan juga yang lain yang kemarin dibatalkan Alhamdulillah red schedule lagi Hari ini ada berapa wisatawan yang mewah? Kalau untuk wisatawan ini yang tadi pagi ini Ini yang kemarin tidak dibatalkan Rencana cuma ke suruh nipoin saja Tapi Alhamdulillah mungkin rezekinya mereka bisa main di lautan pasir Bromo Di prediksi kawasan Gunung Bromo lewat pintu Cemerolawang Probolinggo Akan ramai akhir pekan depan Sebab banyak wisatawan yang telah memesan angkutan khususnya jeep Bromo Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo Saudara gedung dua sekolah dasar negeri di Lamongan rusak parah Mulai dari atap dinding, kusen hingga tembok yang keropos Bahkan ruang guru dan kepala sekolah terpaksa menjadi satu dengan ruang kelas 4 Gedung sekolah dasar negeri 2 Jati Renggo Kecamatan Gelagah Lamongan kondisinya rusak parah Mulai dari atap, dinding, kusen hingga tembok yang keropos Begitu juga di sekolah dasar negeri 1 Jati Renggo Kerusakan bangunan sekolah yang berprestasi dan terakreditasi A ini sudah terjadi beberapa tahun Membuat proses belajar-mengajar terganggu Guru pun terpaksa menutup tembok kelas yang keropos dengan kertas dinding Bahkan ruang guru dan kepala sekolah terpaksa menjadi satu dengan ruang kelas 4 Karena ruang sebelumnya dikosongkan akibat kondisinya tidak layak pakai Pengajuan pembangunan gedung sekolah sebenarnya sudah dilakukan Ke pemerintah dan dinas terkait namun belum terrealisasi Untuk kelas 2, kelas 1, kelas 4, dan kelas 5 Berapa kelas yang tidak dipakai di ruangan? Satu ruangan karena rusak parah Atapnya sudah hancur Kemudian tembok-temboknya juga rusak Sehingga untuk keselamatan anak-anak makanya dikosongkan Untuk kondisi masalah fisiknya Memang kalau dibilang layak-layak tetapi sangat tidak layak sebenarnya Karena banyak tempat-tempat untuk anak didik itu Kalau musim kemarau seperti ini Dinding, pasir itu banyak yang jatuh Sehingga anak-anak itu untuk menjaga kesehatan kan juga sangat terganggu Kini pihak sekolah hanya bisa berharap gedung mereka segera diperbaiki Agar proses belajar mengajar aman dan nyaman Saparilan Wijaya melaporkan dari Lamungan Saudara proses evakuasi anak kambing yang tercebur sumur Sedalam 15 meter di Madiun berlangsung dramatis Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Masuk ke sumur yang sempit Hanya menggunakan tangga tanpa peralatan keamanan Mendapat laporan anak kambing terjebur sumur Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun Langsung ke Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Lubang sumur yang sempit dan dalam Membuat proses evakuasi anak kambing berlangsung dramatis Petugas hanya menggunakan tangga untuk mencapai dasar sumur Apalagi diketahui di dalam sumur ada hewan lain yang membahayakan petugas Yaitu seekor biawak Agar aman biawak dikeluarkan terlebih dulu Kambingnya kan kambing seumuran segitu kan lagi aktif-aktifnya Jadi langsung nyolot-nyolot kayak gitu Terus masuk ke dalam sumur Ya sudah lama tidak dipakai Kurang lebih 15-20 meter Karena terbukti bahwa kambingnya di dalam tidak mati Berarti kita pastikan tidak ada ketap udara Atau tidak ada gas metan di dalam Maka tim kita bergerak untuk sebenarnya mengevakuasi Untuk sementara kesempatan tidak ada Kita butuh waktu sekitar 15 menit Karena ada hewan liar juga Di dalamnya itu ada biawak kecil Yang nanti juga membahayakan petugas Maka kita evakuasi dulu Setelah itu baru kita evakuasi untuk kambing Setelah berhasil diangkat Anak kambing kemudian dimandikan Dan diletakkan di kandang untuk diberi makan Petugas Damkar mengimbau warga Agar lebih mengawasi hewan miliknya Agar tidak terjadi hal serupa Dirgo Syono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur Saudara warga Lintas Agama di Banyuwangi Menggelar doa bersama untuk meminta hujan Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Mereka berharap hujan bisa segera turun Karena musim kemarau yang panjang Dihawatirkan bisa memicu terjadinya kekeringan Dan petani gagal panen Doa bersama meminta hujan ini Lakukan warga Lintas Agama di Tepidam Desa Ringintelu, Kecamatan Bangorjo, Banyuwangi Warga resah karena sudah tiga bulan hujan tak kunjung turun Meski belum ada laporan dampak kemarau panjang Seperti petani gagal panen Namun tanaman di kebun maupun di persawahan Banyak yang menguning karena minimnya air Dihawatirkan jika hujan tak kunjung turun Petani akan mengalami gagal panen Doa ini tak setiap hari digelar Akan tetapi khusus dilakukan jika kemarau sudah dirasa terlalu lama Selain untuk meminta hujan Doa antarumat beragama dari berbagai kecamatan ini Juga dimanfaatkan sebagai ajang selaturahmi petani Untuk menjaga kerukunan Doa bersama lintas agama yang disukung oleh para undangan Dan ini kami laksanakan atas dasar Keluan dari masyarakat melalui Pak IPA Ini Pak IPA kami, Ketua Kabupan IPA tersebut saya makmur Yang dalam arti kami punya niatan untuk Mempercepat adanya hujan Dan tidak ada masalah kaitannya tanaman atau gagal panen Di sini walaupun airnya menurun Kami dalam arti dalam purung Bersama gabungan IPA, IPA anggota Dan masyarakat-tokok masyarakat Rebuk dengan jalan Doa bersama insya Allah Bisa mengatasi yang kedua-duanya tadi Yaitu rawan kekeringan dan kemarau panjat Setelah doa dipanjatkan Warga bersama-sama menyantap hidangan yang dibawa sendiri Dengan berharap akan keberkahan dari Tuhan yang Maha Esa Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi Ya saudara informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita Dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini Atas nama seluruh kru yang bertugas Saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Selamat beraktifitas dan salam SJTV Terima kasih atas perhatian Anda